Pemirsa dua bersaudara pengedar sabu dan ganja di Bukit Tinggi Sumatera Barat minggu malam ditangkap polisi. Polisi juga menggebek sebuah rumah dan mendapati empat orang pemuda sedang asik pesen narkoba di dalam kamar. Polisi menangkap dua pemuda di Jalan Kinantan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat minggu malam. Saat ditangkap polisi, kedua bersaudara ini mencoba mengelabui petugas dengan membuang barang bukti. Tak jauh dari lokasi penangkapan, polisi menemukan paket kecil sabu yang dibuang tersangka. Sementara di atas asfal jalan dekat motor tersangka ditemukan kotak rokok berisi paket kecil ganja siap edar dan kaca virek alat hisap sabu. Karena mengundang perhatian kami, mari kita masukkan ke mobil. Jilaskan sama bapak-bapak nih, barang ini barang siapa? Untuk barang bukti kami mendapati satu paket ganja dan satu paket sabu. Dan ada pun pada saat di TKP memang kedua tersangka sempat mengeluang barang bukti. Salah satu masuk dari daftar pencarian orang untuk kasus jamret. Di dalam kamar rumah tersangka, polisi juga menemukan pemilik rumah bersama tiga temannya tengah pesta narkoba. Kempat memakai dan dua pengedar narkoba ini langsung dibawa ke Mapolres Bukit Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut. Para tersangka terancam hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sipimbang, Ainews melaporkan.